Intro Berbicara di hadapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Duga, Bupati Yairus Gui Changge mengatakan, Pemerintah daerah membantu KPU dengan dua buah gedung, satunya bisa digunakan untuk penginapan, dan satunya lagi bisa digunakan untuk kantor KPU. Dan dilakukan penanda tanganan kesepakatan naskah perjanjian hibah dari pemerintah daerah, sehingga mulai dari sekarang KPU sudah harus bekerja, agar pemilu tahun 2017 bisa berjalan sukses. Bupati minta, perekrutan anggota PPD harus KPU memperhatikan putra putri Kabupaten Duga, agar mereka selalu berada di tempat melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah kita lakukan penanda tanganan kesepakatan kita antara pemerintah daerah dengan KPU untuk dalam rangka bantuan IBAH kepada KPUD, kalau sudah, bantuannya sudah sampai, sudah harus langkah-langkahnya jalan atau tahapan-tahapannya harus jalan. Kemudian, untuk jalannya tahapan-tahapan ini, kami tidak setuju dan tidak izinkan di kabupaten lain, seperti Kabupaten Jayawijaya atau Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Tapi, untuk tahapan-tahapan pemerintah daerah kita di Kabupaten Duga, itu harus mulai dari Kabupaten Duga. Jadi, harus kita pusatkan di Kabupaten Duga. Pada kesempatan ini juga, Bupati Kabupaten Duga, Yerus Gijangge, meminta agar Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya jangan memihak kepada satu orang, tetapi KPU harus netral dalam menjalankan tugasnya. KPU bekerja dengan jujur, kemudian betul-betul independen. Jadi, tidak memihak pada disini, tidak memihak pada calon kandidat yang lain, tidak memihak pada calon kandidat yang lain. Tetapi, mereka betul-betul ambil posisi tengah, lalu ambil posisi tengah, dan betul-betul jadikan independen untuk mengakumundir dari berbagai pihak yang mendukung proses pengakuan Pemilihan Umum KPU Kabupaten Duga dalam melaksanakan tugasnya pada pemilihan umum tahun 2017 mendatang. Terima kasih telah menonton!